Pada laga final bola voli Port Prof G22 yang dikelar di gedung olahraga bulian Sport Center, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Jumat kemarin berhadapan tim voli Putri Kota Jambi melawan Batanghari, sementara tim putra berhadapan Tanjung Jabung Timur dengan Tebo. Dimana pada hasil pertandingan, tim voli Putri Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur keluar sebagai juara. Masing-masing mengalahkan lawannya dengan 3 set langsung atau skor 3-0. Partai final voli ini pun menandai berakhirnya pertandingan bola voli. Kedua tim ini berhak mendapat medali emas. Final ini sekaligus penutupan ajang Port Prof untuk cabang olahraga bola voli tahun 2018 ini. Penutupan dihadiri langsung oleh Waka Polres Batanghari, Kompol Sukanto dan Kabin Pertandingan PBVSI Jambi, Yudi Pratikno. Port Prof ini selain dimanfaatkan untuk pembinaan, juga untuk ajang seleksi bagi para atlet dalam menghadapi event-event yang lebih besar ke depan seperti Praton 2019 dan lainnya. Untuk itu Yudi berharap para atlet terus dan disiplin berlatih, baik fisik maupun teknis. Karena kedisiplinan kunci keberhasilan seorang atlet. Maka kedepannya kita akan menjaring daripada atlet-atlet ini yang satu, punya kemampuan, skill itu tolak ukurnya adalah postur badan. Postur badan dan kemampuan, skill itu akan menunjang daripada atlet-atlet yang berprestasi. Daripada itu juga kita harapkan kepada atlet-atlet yang akan berprestasi itu, kita harapkan satu, tolak ukur dan keberhasilan adalah disiplin, jujur dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, Yudi pun bertekad untuk kembali melahirkan atlet yang dapat berprestasi dan bersinar di tingkat nasional. Seperti yang telah ditunjukkan salah seorang atlet Voliputra asal Kabupaten Merangin Jambi, yakni Rifan Nurmulki. Yang kini sudah menjadi langganan membela timnas Indonesia di ajang pertandingan tingkat internasional. Ade Juniawan, TV Rijambi melaporkan.